Liga Voli Korea Instinct pelatih Red Sparks, Red Sparks meraih kemenangan pentingnya menjadi pertanda kebangkitan mereka usai di laga sebelumnya harus menelan pil pahit. Turun dengan diperkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks tampil garang pada akhir pekan kemarin. Kali ini, Jim Cheon Korea Express YH Pass menjadi korban keganasan tim berjuluk Red Force tersebut dalam laga 4 set. Tampil di Daejeon Cheung-mu Gymnasium, Korea Selatan, Red Sparks menang dengan skor akhir 3-1, 25-23, 25-23, 20-25, 25-21. Dalam pertandingan ini, trio Megawati, Giovanna Milana, Gia, dan kapten tim Lee Soe yang menjadi pusat serangan. Gia menjadi pemain tersubur Red Sparks dalam laga ini melalui torehan 23 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 43. 2 persen. Sementara itu, Megawati berada tepat di belakang outside hitter asal Amerika Serikat tersebut dengan terpaut 1 poin lebih sedikit. Meski demikian, pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut berhasil keluar sebagai MVP atau pemain terbaik dalam pertandingan ini. Menjaga keseimbangan tim, Lee Soe yang juga memberikan kontribusi dalam kemenangan ini melalui total 16 poinnya. Penampilan solid yang ditunjukkan Trisula Red Sparks tersebut mengundang pujian dari salah satu media Korea, SBS News. Dalam salah satu artikelnya, mereka menyebut tiga pemain itu sudah menunjukkan kolaborasi yang luar biasa. Trio ini berpotensi besar mengantarkan Red Sparks melaju ke babak playoff Liga Voli Korea musim ini. Tim Voli Putri Red Sparks menjaga harapannya untuk maju ke babak playoff dengan trio mereka, Mega, Gia, dan Lee, tulis SBS. Keberhasilan trio ini tentu tidak lepas dari racikan yang pas dari Ko Heijin sebagai pelatih Red Sparks. Pria berusia 43 tahun tersebut sebelum Laga membeberkan dirinya menyiapkan variasi untuk format Trisula ini. Peran Megawati, Gia hingga Lee bisa berubah terkait situasi yang mereka temui ketika berada di atas lapangan. Serangan dari segitia ini bisa berubah berdasarkan pertandingan, kata Ko Heijin. Terima kasih telah menonton!